It's time to football time Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Ati Banggalan Sabutro Nah kali ini football time akan mengulas tentang seri pertama ya mas Seri pertama Liga 1 2021 Karena seperti yang diketahui nih mas Semak bulat atas di tanah air Ini sudah menyelesaikan Pekan ke-6 atau pekan terah Atau laga terakhir di seri ke-1 Dan nantinya ini Liga 1 akan pindah ya mas Dari yang kemarin seri pertama itu digelar di Jaboditapek Jawa Barat, Banten, dan DKI Nah kemudian ini akan pindah nanti Kabarnya tanggal 15 ya mas Tanggal 15 Oktober 2021 Itu akan digelar di Jawa Tengah dan juga di IJ Nah untuk beberapa stadion yang kabarnya akan dipakai itu Seperti halnya Stadion Manahan, Stadion Musubroto Di Magelang Kemudian juga Stadion Maguwarjo Sleiman Dan satu lagi Stadion Sultan Agung di Bantul Oh Sultan Agung juga nih mas Nah tapi sebelum kita masuk ke seri ke-2 mas Kita ini singgung beberapa catatan menarik Atau catatan unik lah Catatan penting di seri pertama Liga 1 2021 Nah tapi ini kita coba bacakan dulu Hasil terbaru dari pekan ke-6 ya mas Oke kita coba bacakan dulu hasil terbaru dari pekan ke-6 Nah ini ada laga perdana itu ada bali netrik kontra Persikapu 1973 Nah ini di luar dugaan Stadion T2 harus menerima hasil imbang nih mas Dan memaksa membali netrik terus terkegetah dari puncak ke-6 Bahkan hampir kalah itu ya mas Andai-andai kandung banget Terbi LNV itu tidak mencetak gol pada mit ke-86 Super sub kan baru masuk juga nih mas Ini berarti kejenisan teko lagi nih Berhasil memasukkan pemain yang benar-benar bisa mengubah kondisi teko Ada juga Persikapu berhasil mencatatkan satu gol melalui 5 derajan Menyerang lokal nih mas Das sudah mencatatkan dua gol ini buat di sejauh ini untuk Persikapu 1973 Dan di laga selanjutnya itu ada Borneoce kontra Persikapu Tanggerang nih mas Nah ini kemarin sampai membuat Bos Borneoce itu murka nih mas Nah ini karena memang di luar dugaan setelah berhasil unggul terlebih dahulu di menit 31 oleh Widansa Dan kartu kuning kirsat maulana akhirnya mendapatkan kartu merah Nah itu harusnya jadi momentum kan mas Nah benar itu kan sudah unggul 2-0 Nah sebetulnya itu sudah sudah mampu dimanfaatkan oleh BUNFC dengan unggul 2-0 Nah tapi setelah itu mas malah bisa disamalkan Benar banget nah itu malah ada Harusnya itu kemenangan di depan mata itu malah sirnah nih mas Setelah Ahmad Nur Hadi Anton ketatangan 27 menit 76 dan juga Nah itu menyakitkan ini mas Rifqi Dwi Shabtiawan di menit 89 Jadi akhir di penghujung lagu itu buat kedua tim bermain imbang 2-2 Nah ini jadi murka nih nah Pelatih Presiden dari BUNFC Nah inilah galetika ada siapa nih mas Kemudian pertandingan selanjutnya Ada masalah kebugaran Tapi ternyata setelah masuk berhasil mengubah keadaan Ini mas Pelanggaran yang dilakukan oleh BUNFC Persi Kerajaan Bandai Aceh kepada Niko berhasil mengubahkan penalti Kemudian pertandingan selanjutnya Itu ada Persi Bandung versus PSM Makassar Nah ini pertandingan yang seharusnya berjalan Berjalan sengit ya Berjalan seluruh berlaga klasik tapi justru malah Nah Bermain imbang satu-satu Dan kedua tim itu tidak banyak menciptakan peluang Termasuk Persi Bandung sendiri Itu dilihat dari statistik Hanya menciptakan satu shoot on the goal Nah itu Kalau Banderlouis dan juga Goprik Kastrian 90 menit ngapain gitu Padahal kan udah unggul 1-0 mas Notabene kan seharusnya Pola permainan dan juga ritme lelaga itu Jadi milik Persi Bandung Tapi malah dibalik sama PSM Makassar kan Setelah Milo juga termasuk sukses nih Kemarin kan Langsung memasukkan 3 pemain Salah satunya adalah pencetak gol 5 Saldi yang super sub Milih 77 berhasil menyamakan skor ya mas Saldinya kan Persi Bandung itu pencetak Unggul 1-0 Mocor gak ini mas? Oh bukan mocor Yaitu melalui seri Fasting Tapi justru mampu disamakan oleh tadi Salvi Dan juga golnya sebenarnya gak disengaja ya mas Karena memang kan masih jauh banget dari Gawang Tapi memang lagi apasnya nih seri Fasting nih Laga debut nih mungkin mas ya Debut starter malah langsung Cetak gol penuh diri Nah untuk laga selanjutnya itu ada Madura Jadi kontra Persipura nih mas Kejar-kejaran selangan Nah ini sebenarnya Madura United Berhasil gol terus nih mas Setelah berhasil mencetakkan gol pertama Melalui Rafael da Silva di M17 Nah itu berhasil disamakan dulu mas Leriki Kayame satu sama Namun selanjutnya 2 menit kemudian David Lalini mantan pemain Persipura Berhasil menggadakan keunggulan Madura United Belum selisih apa menit? 10 menit nih 10 menit Di menit 67 Wahabul mas Sehingga imbang 2 sama Mainnya bagus banget nih kemudian Persipura juga Nah itu laga Madura United Kontra Persipura 2 sama Dan juga diselanjutnya ini imbang lagi mas Tim Jawa Timur nih Ada Persi Kediri kontra PSS Leman Ini imbang kosong-kosong Nah ini semakin memanaskan internal dari PSS Leman Nah itu nanti masuk dalam fakta menarik Liga 1 di seri pertama mas Dan di pertandingan 2 pertandingan A Tiga pertandingan terakhir mas Itu ada Barito Putra taklub dari Bayangkara FC Dengan skor 2-3 Dua goal dari Bayangkara Barito Putra dicetak oleh Rafael Gomes de Oliveira Dan juga Muhammad Lutfi Sedangkan dari Bayangkara FC Itu melalui goal dicetak oleh Renan Silva dan juga Breach EJCL 2-7 Nah ini sempat tertinggal lebih dulu mas Bahkan akhirnya comeback Melakukan comeback menjadi 32 ini Luar biasa nih Bayangkara ini 5 laga salu bersih kemenangan nih Nah dan EJCL ini mas Menjadi pemain yang paling subur ya Kembali ke puncak nih Puncak dingin berarti Bahkan tidak hanya Bayangkara Yang dingin EJCL ini juga dingin Ya bener nih mas Dua-duanya dingin nih mas Ini di luar prediksi nih Bisa catat base lagi Setelah kemarin kan Sumpah nihil terus ya mas Nah kemudian pertandingan Yang selanjutnya ya Di hari minggu ada RMA FC Melakukan derby jatin ya Melakukan persilah lamuan Dan hasilnya Singko Idhan mampu menerkam nih Pecelele ya Laskar cukup tinggir Dengan skor 3-0 Itu goal dicetak oleh Carlos Fortes Ketak 2 goal Pada menit ke-17 Dan juga menit ke-22 Dan satu lagi Itu medali mama travelling Lalui tendang bebas yang cukup ciamik ya mas Nah ini sempat dikritik abis-abisan Tapi mas Ketak goal ini ke-2 pemain ini Nah itu Jadi Pelecut juga Setelah kan kemarin menang juga mas ya 1-0 Nah ini untuk laga selanjutnya Ada Persebaya kontra PSIS nih mas Ini ketat sekali ini Kemarin juga ini Nah ini laga Persebaya kontra PSIS Semarang Berhasil dimenangkan oleh PSIS Semarang nih mas Sebenarnya nih mas Ini laga PSIS Semarang kontra Persebaya Ini kan memang sempat Sebelumnya kontroversi juga Karena pelatih Haji Santoso itu mengajukan Untuk penundaan laga Setelah 5 Kalau nggak saya 5 pemainnya itu Dipanggil Sintayong semua nih mas Nah namun Namanya jadwal kan Tetap harus berlangsung kan Bagaimana kondisinya Akhirnya PSIS Semarang berhasil Memanfaatkan keadaan tersebut Dengan menang 3-2 mas Atas Persebaya Unggul dulu 2-0 Melalui Fandi Eko Tomo Dan Tino Silva Di menit 14 dan 17 Sebelum akhirnya Persebaya Persebaya berhasil memperkecil Keadaan dulu nih mas Di menit ke-25 Menit ke-25 Menudiri ya Woleskosta Dan juga terus Lanjut nih PSIS Semarang nggak mau nih Kalau Sampai terkejar Dan akhirnya Maksudnya mencatatkan goal lagi Dari Cantilana nih Cantilina Cantilina Diminik ke-52 Dan Akhirnya berhasil Diperkecil Ketertinggalannya oleh Johan Yoga Utama Diminik 85 Jadi skor akhir 2-3 nih Untuk keunggulan PSIS Semarang Sekaligus menjadi laga penutup ya Bener banget Di seri pertama Dari 2021 Penutupnya seru-seru semua nih Goalnya banyak semua nih mas Rame ya mas Goalnya rame semua 3 laga terakhir Nah Dari hasil tadi Alhasil kita bisa menemukan ini mas Klasmen sementara nih mas ya Nah kira-kira siapa nih mas Sang pungja kelasmen Dan siapa yang paling buncit nih Di balik-balik bawahnya Siapanya Mungkin 5 atas 5 bawah nih mas Bisa disebutnya mas Di posisi 5 teratas Ini bayang karena FC ya mas Dengan raihan 16 poin Hasil dari 5 kemenangan ya 5 kemenangan Paling banyak nih Bener itu mendapatkan Hampir sempurna ya Belum terkalahkan Oh iya kan Kan dari 6 laga 5 menang Hampir sempurna nih mas ya Cuman Harus dicelasin loh Satunya salah siapa nih serinya Serinya itu melawan RNS Nah itu Nah itu Memang ke sini aja sih itu ya Kalau saya tanyakan Nah kemudian Di posisi kedua itu Disusul oleh PSIS Semarang ini Di luar prediction Juga di luar jugaan Mampu bersaing di open atas Bahkan sebagai run up ini Di seri pertama Itu mengumpulkan 12 poin Hasil dari 3 kemenangan Dan juga 3 hasil imbang Dari bawahnya Padahal dipegang kartaker kan mas Masih dipegang kartaker Imam Tahrumah Ruri ya mas Nah bener banget Yang disusul oleh Sang Juala Pertahan ini Bari United Dengan nilai 12 poin Sama sebenarnya Dan juga ada Persis Jakarta Dengan 10 poin Dan Persis Bandung Di posisi 5 besar Dengan poin 3,10 Terjadi Bali dan Persis Bandung ini Sangat sama kurban Gusuran nih mas Karena kan Karena kan Sempat lama nih Di atas ini Mungkin kan naik turun Akhirnya malah kekusur Sampai ke Persis Bandung Sampai ke peringkat 5 Dan juga Bali ini Ke peringkat 3 mas Nah tadi itu Persaingan di open atas ini mas Kita lihat Intip ini Persaingan di open atas Bawah juga tentunya Juga akan cengit Karena juga akan tiga tim Akan ke pingganasi gitu kan Nah ini Kalau kita lihat dari Lima ke Lima kelas meter bawah nih mas Ini Persipura Jayapura yang paling mencolok nih Ini kandidat juara Tapi masih berkutak di peringkat 16 Ini kalau dilihat dari Paling bawah dulu nih mas Ini ada Persiraja Dengan mengumpulkan Tiga poin Dari satu kali kemenangan Dilanjutkan di posisi 17 Ada Barito Putra Dengan satu kali imbang Dan satu kali menang Dengan Ryan poin 4 Dan di atas dari Barito Putra Peringkat 16 ada Persipura Jayapura Dengan berhasil mencatatkan Lima poin Dari satu kali menang Dua kali imbang Persi Kediri Sama lah di ranking Ranking ke-15 Dan juga Ada PSS Leman Nah ini dengan Ryan yang sama ini mas Mungkin unggul selisih goal ya mas ya Nah Tadi kita sudah bahas soal Hasil ya Pekan ke-6 Dan juga Pas match tersebut Pas match sementara di seri pertama Nah kita masuk ke ini mas Catatan-catatan yang terjadi di seri pertama ini Bener banget mas Nah ini kalau kita tulis ini mas Terkait dengan catatan-catatan terkini mas Nah apa saja nih yang Mohon-mohon menarik terkait Sesi pertama 6 laga Awal ya mas ya 6 pekan sorry Nah kita mulai dulu mungkin Apa nih mas Yang mengelitik dan juga Diluar prediksi kita nih mas Dari 6 pekan pertama dari seri Pertama di Liga 1 2021 Nah kita lihat dulu dari papan kasmen mas Kalau dilihat dari fakta menarik ini Satu diantaranya kan Bayangkara FC Nah itu memang sesuai gitu sih mas Sesuai benar Nah Bayangkara FC ini mas Jadi satu diantara tim yang belum terkalahkan ya Di seri pertama Liga 1 2021 Tapi tidak sendirian ini Bayangkara FC juga ada PCS Semarang Nah bener banget Dan juga ada Balinetit Versi Jakarta Dan juga ada Versi Bandung Jadi berarti 5 tim yang Bener banget Kalahkan di Liga 1 2021 Dan ini catatan uninya juga Bayangkara berhasil memenangkan 5 laga nih mas 5 laga dan itu satu-satunya di Liga 1 mas Setelah menjabatkan kemenangan terbanyak Nah kemenangan terbanyak nih kan Setelah di peringkat 2-5 Itu kan rata-rata cuma 2-3 kemenangan nih mas Ini mutlak ini Kalau sampai di ranking atasnya Memang bagus banget Memang sesuai ini Nah kita beralih ke tim yang belum pernah menang Nah kita tulis ini Sebenarnya di papan bawah ya Itu ada Ini mas bentar mas Kalau kita lihat nih mas Dari klasmen memang Kalau kemenangan ini Yang terbaru kan memang Barito Putra Terus Arima MC Itu kan sudah mencatatkan kemenangan nih mas Setelah kemarin kan sempat dikritik Belum menang Nah tapi ini Yang kuning ini bukan dikemenangannya mas Tapi malah dihasil timbang nih Nah ini kalau kita lihat nih mas Ini kan dari Klasmen peringkat pertama hingga Peringkat ke-18 Ini ada 3 klub ini mas Yang belum pernah mencatatkan hasil draw Atau hasil sering Nah itu ada yang pertama nih Ada Persubaya Surabaya nih Ini tercatat Mencatat baru Menorehkan 2 kali kemenangan Dan 4 kali kalah Nah otomatis ini Belum pernah merasakan hasil timbang ya Kedua ada Persubaya Lamongan Dengan sama 2 kali menang dan 4 kali kalah Dan juga yang terakhir itu ada Persirajaboda Aceh nih 1 kali menang 5 kali kalah tanpa mencatatkan hasil sering Nah tadi berbicara soal hasil imbang Ini juga ada tim yang menarik mas Siapa nih mas Siapa tim yang paling banyak mendapatkan hasil imbang Paling banyak mendapatkan hasil imbang Bentar mas Ini kemungkinan kalau kemana Persija Jakarta Bukan Bukan Ini rivalnya dong Persibadu Persibadu kan 4 kali ya 4 kali beruntun mendapatkan hasil imbang itu Iya Dan itu sempat membuat para bobotoh Merasa kecewa ya Dan muak Dan bahkan mendesak Sang pelatih Robert Rene Albat untuk Cabut Dari 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 Bandung Berarti malah sama nih mas ya Dengan Persija Dengan sama nih 4 kali Ini kan sempat di Sigong juga nih mas Yee Samaan Akhirnya emang bener nih 2 kemenangan 4 kali imbang Tapi enggak betul-betul Enggak betul-betul Tidak Karena Persija Jakarta Bagus kemarin Iya Nah ini tadi maka menarik Ada lagi mungkin mas Terkait mata menarik dari posisi kelas meni mungkin Ada nggak? Arema FC mungkin? Nah kalau dari segi produktivitas mas Atau catatan goal mas Dari ke-18 tim di Liga 1 ini Terbanyak adalah bayangkar FC Berapa nih mas? Itu mencatatkan Sudah mencatatkan 10 goal itu Ke gawang lawan Tapi lebih baiknya lagi juga Hanya kebobolan 4 kali Nah ini untuk yang menandingin Mungkin Persebaya nih mas ya Oh Persebaya Persebaya dengan Sama nih selisih goal yang sama 10 Namun abisnya dia udah kebobolan 12 goal Jadi malah minus ya? Malah minus juga Padahal produktivitas di depan Malah ini belakangnya mau buang sia-sia Tapi kalau tim yang belum pernah Atau tim yang paling sedikit kebobolan itu siapa mas? Nah ini kalau kita lihat nih mas Ini memang posisi pertama Memang pemuncak juga nih mas Yang punya kelas sementara Bayangkar FC dengan kebobolan 4 nih mas Memasukkan 10 Kebobolan 4 Jadi surplusnya ada 6 Dan juga ada tim lainnya itu Ada Persebaya Bandung nih mas Nah walaupun mencatatkan imbang-imbang Tapi lini belakangnya juga termasuk kokoh nih Dengan kebobolan 4 Tapi lini depannya hanya mencatatkan 6 goal Terus yang selanjutnya itu ada Arema FC nih mas Arema FC kemarin Adison Maringo kan Adison Maringo ya Bener banget Karena menjadi penentu lah Di posisi pertahanan Arema Dan itu membuat kebobolan 4 kali ya Menyamai Bayangkaran juga Persebaya Dan mencatatkan 7 goal Jadi surplus 3 nih mas Nah itu untuk Arema FC Jadi tim yang paling minim Kebobolan nih mas ya Nah ini kalau kita lihat Tim yang paling banyak kebobolan Mana nih mas Tadi Persebaya siapa ya mas? 12 ya? Oh ya Persebaya ya Persebaya malah dibandingkan dengan Persiraca Malah lebih banyak Persebaya Ada apa ini Aci Santos ini Padahal sukanya mentereng kan mas Kalau bisa kita lihat kedalamannya ini Nah lanjut terlepas dari itu Itu juga ada fakta yang cukup unik mas Nah memang Liga 1 ini Istilahnya lebih Apa ya lebih kompetitif Dan juga lebih berat Dibandingkan Liga Inggris Karena baru Pekan ke-6 saja itu Tuntutan dari para supporter Untuk para pelatih Khususnya itu sudah cukup banyak mas Termasuk Eh khususnya itu Tim-tim yang berada di papan bawah Termasuk SS Sleman Itu sudah mendesak Dijan Antonik Bahkan Persi Kediri kemarin sudah Sudah memecat ya Joko Aji Santoso Eh Joko Susilo Joko Ketuk Nah tadi juga Joko Santoso juga sudah di single Tadi Mas Dari Persebaya Sirobaya Dan juga ada Persilah Amongan Itu ada Iwan Setiawan Dan Dari Barito Putra Itu ada janjang Ini kalau pelatih Persi Raja Memang dia legau Mas Kemarin kan sempat Kalau mau menyalahkan Salahkan saya Jadi memang kalau tuntutan Dari supporter Persi Raja Mungkin tidak semengemar Dari tadi Tim-tim yang sudah disebutkan Mas Ilvan Nah ini kalau tadi mungkin Tim yang Dijusak nih pelatihnya Ini malah Mas Persi Bandung ya Oh Persi Bandung juga lah Itu paling parah ini kan Tapi kalau kita lihat nih Mas Malah Baru mengijak pekan ke-2 ke-3 ya Nah itu ada pelatih yang mundur juga Ini di sepanjang pekan ke-6 Itu sudah ada dua pelatih yang Istilahnya gugur Nah Ada nanda kutip Tanda kutip Walaupun yang satu Menggugulkan diri Itu pelatih dari Yang pun Twitter itu sudah Sudah menginformasikan Sudah menginformasikan Sudah menginformasikan Kalau dari Persi Bandung Mas Itu memang didesak ya Bahkan peraspotonya memang sudah Agak jail gitu ya Kemarin info terbaru yang Ini agak viral ini Ya Dari Robert and Albert itu dijual di online shop ya Aduh Minusnya Ibang 4 kali Dan minim statistik Eh minim strategi gitu Nah itu antara kreativitas Kelelehan Kelelehan Keanehan gitu Baru tahun ini kan Tapi dari manajemennya Sudah memastikan Robert and Albert kan Baru dikontrak Panjang-panjang kontrak 3 tahun Mas Berhasil panjang kemarin Nah tapi yang ini Yang lebih genting Mas Itu ya dari PSS Sleman Kemarin sudah didesak Oleh para supporter dari PSS Sleman Baik BCS maupun Sleman Bahkan sampai datang ke Bandung Nah Kahbannya kan mendesak Supaya di Jan Antonik ya Iya Itu segera mundur Nah tapi dari Dari manajemen PSS Sleman Mengatakan bahwa Masih akan mempertahankan Setidaknya Mengevaluasi lah Hingga seri pertama ini Dan nanti di seri kedua Harapannya itu bisa menjadi lebih baik Dan itu imbahnya juga Kesehatan dari dirunya ya Mas Amarco Ini kan kemarin Sempet mengatakan bahasanya Kalau PSS Sleman itu nanti ganti pelatih Kita ACC boleh Siap Siap Tapi kita pindahkan home base-nya lah Habis itu Ya itu mungkin Ada efek pikiran juga nih Mas Terkena serangan jantung Kita doakan semoga Lekas sembuh kembali ya Mas Nah itu tadi terkait dengan Fakta-fakta menarik nih Banyaknya Desakan pelatih mundur juga Mas Mungkin itu mas Atau ada yang ditambahkan lagi Mungkin terkait Fakta menarik dari 2021 Seri pertama Sudah itu Mas Kita nantikan seri kedua Top score Oh top score Oh top score Dikit kita seguh Mas Silahkan mengembangkan Top score sementara Kira-kira sewa Mas Kalau lihat dari top score sementara tadi Sebenarnya sudah disinggung Yaitu Bomber dari Bayangkara FC ya Ada Ezekiel 2xl Itu sudah menimbulkan 6 goal Nah ini dibawah dari Ezekiel 2xl nih Mas Atau penyerang dari Bayangkara FC Ada Elias Pasojevic nih Penyerang dari Bali United dengan mengumpulkan 5 goal Disusul oleh Paolo Henrique dengan sama 5 goal Yusuf Ezekiel dengan 4 goal Dan Angus Jansen dengan 3 goal Menyusul nih Mas Masih ada kemungkinan untuk Menyusul dari Ezekiel 2xl Nah karena Dari 2 pertandingan Ini sudah menyetak 3 goal Sudah panas Sudah panas Sudah ketemu nih singolnya Dan ini menariknya Dua teratas ini adalah Ex-Persibandung Aduh Spaso dan juga Ilya Ezekiel 2xl Bahkan striker yang asli Dari Persibandung Malah di situ belum terlihat ya Nah ini kalau dicelajian Panjang lagi Rantinya Ini kalau kita komparkan dengan Father Luis dan Geopre Kastilian Mungkin itu saja Mas Ya Terkait dengan Pembahasannya DC Football Time pada kali ini Kita tutup DC Football Time pada kali ini dengan Salam Football Time Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya